Oke, selamat siang para mahasiswa Forum Ganda Kompeten Sain Matematik kelas LA05. Dan lanjutkan ya, aplikasi nilai ekstrim. Ini aplikasi nilai ekstrim. Tentukan dua bilangan yang mempunyai jumlah 20 dan hasil kalinya terbesar. Kalau Anda tanyakan dari SD, SMP, SMA pun yang belum belajar agak ekstrim, pasti nggak bisa jawab. Iya kan? Karena Anda belum tahu turunan pertama, turunan kedua, syaratnya apa gitu kan. Nah ini pasti Anda tanya di kelas SD, pasti nggak tahu. SMP, pasti nggak tahu. Bahkan di SMA, sampai kelas 2 gitu. Eh kelas 11 sebenarnya ya. Kelas 11 kalau sudah belajar agak ekstrim, baru nggak tahu. Kalau belum, nggak bisa nih. Dua bilangan jumlahnya, kaya tak keteki nih. Dua bilangan jumlahnya 20. Hasil kalinya terbesar, bilang mana kah itu? Coba. Kalau 1 jumlah 20, 20 kurang 1, 19 nggak? Hasil kalinya berapa? 1 kari 19, 19. Kalau yang bilang pertama 2, jumlahnya kan 20. 20 kurang 2, 18. 2 kari 18, 36. Kalau bilangan pertamanya 3, bilang kedua berapa? 20 kurang 3, 17. Kasih kalinya? 5, 1. Kalau bilang pertama 4, maka ini menjadi 20 kurang 4, 16. Ya kan? Bilang keduanya. 4 kari 16, 64. Kalau 5, ini 20 kurang 5, 15. Ya kan? Bilang keduanya 15. 15 kali 5, 75. Makin besar terus ya. Kalau 6, 20 kurang 6, 14. 14 kali 6, 84. 2a. Kalau bilang pertama 7, bilang kedua berapa? 20 kurang 7, 13. Dikalikan. 7 kali 13, 91. Kalau bilang pertama 8, 20 kurang 8. Bilang keduanya berapa? 12. Sekalinya, 96. 8 kali 12 ya. Kalau 9, bilang pertama 9, bilang kedua berapa? 20 kurang 9, eh 11. 11 kali 99. Kalau bilangan pertama 10, bilang kedua. 20 kurang 10, 10. Kasih kalinya? 100. Mana asik kali terbesar ini kan? Maka bilang pertama 10, bilang kedua 10. Kalau pakai kata-kata Q ini, saya rasa SD sampai SMA kelas 11 yang belum belajar agak ekstrim bisa menjawabnya. Oke? Jawabannya 10 dan 10. Sekarang kita perasa, benar nggak kalau kita gunakan agak ekstrim? Apakah hasilnya juga demikian? Sama? Nah. Dia bilang jumlahnya 10. Kita misalkan. Misalkan. Bilangan. Bilangan pertama sama dengan X. Karena jumlahnya 20, maka bilangan kedua berapa? Jumlahnya 20 dikurang bilangan pertama X. Ya nggak? Ya. Nah. Hasil kalinya. Hasil kalinya ini maksudnya kedua bilangan ini adalah kita lambangkan dengan HX. Adalah bilangan pertama dikali bilangan kedua. Betul nggak? Maka HX berapa? X kali 20, 20 X. X kali min X, min X pangkat 2. Nah. Di sini, H aksen X berapa? 20 kali 1 dikurang 2 X. Jadi, H aksen X adalah 20 kurang 2 X. Kemudian, H ada beraksen X. Ini 20 0, min 2 kali 1. Hasilnya berapa? Min 2. Min 2 ini kecil dari 0. Artinya ini mencapai maksimum. Maksimum. Benar nggak? Hasil kalinya terbesar. Hasil kalinya terbesar. Terbesar itu maksimum. Berarti benar ya. Dan ini salah satu yang mungkin terkecil. Terkecil. Iya kan? Hasil kalinya terbesar. Di sini. Terbesar berarti yang benar ya. Dari tunung keduanya menunjukkan negatif. Nah, berarti ini syarat. Apa? Syarat HX maksimum. Kita tahu jenisnya maksimum. Atau maks gitu. Syarat HX-nya maksimum adalah H asen X sama dengan 0. Mana H asen X-nya berapa nih? Ini 20 kurang 2X sama dengan 0. 20 sama dengan 2X. Berapa X? 20 bagi 2 adalah 10. Maka Anda jawab. Bilangan pertama sama dengan X. Berarti 10. Bilangan kedua adalah 20 kurang X. Berarti 20 kurang 10. Hasenya? 10. Tuh jelas? Tocok kan tadi yang teka-teki. Di tingkat SD, SMP, SMA yang belum belajar agak esim. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Berarti benar ya? Halo? Sudah jelas. Oke. Nah, berikutnya adalah sudah masuk ke aplikasi yang lebih bagus. Bukan soal bilangan, tapi masalah ganda ya. akan dibuat tanpa air dari kaleng tanpa tutup dengan alas berbentuk persegi atau berbentuk sangkar. Tentukan ukuran kaleng supaya dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Apa yang banyak itu? Luas atau volume? Volumenya ya. Dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Sedangkan luas bahannya diketahui. Berarti luasnya diketahui, tebal bahan diabaikan. Jadi ini yang untuk berikutnya. Jadi contoh nomor berapanya? Nomor satu. Oke. Ini yang contoh nomor dua. akan dibuat tempat air dari kaleng. tanpa tutup ya. Tanpa tutup. Ini kalengnya tanpa tutup ya. Dengan alas berbentuk persegi. Persegi itu apa? Persegi. Persegi sama dengan bujur. Sangkar. Nah sekarang tentukan ukuran kaleng. Tentukan ukuran kaleng. supaya dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Supaya atau agar ya sama. Dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Berarti volume-nya yang masing-masing ya. Dapat memuat air sebanyak-banyaknya. sedangkan nah jadi diketahui ini sedangkan luas bahan luas bahan yang digunakan ini sudah ketahui luasnya ini. yang kalian tambah tutup tadi 432 sentimeter persegi. Ini given. Di sini keterangan tebal tebal bahan diabaikan. Kalau tebalnya ada diperhitungkan beda kan? Ya. Tebal bahan diabaikan. Oke. Jadi ini ada kaleng atau kotak boleh juga ya. Alasnya berbentuk bujur sangkar. Ya. Berarti ini sama panjang nih. Panjang X lebar X tinggi T. Iya kan? Iya nak? Jadi kita misalkan misalkan ukuran kaleng panjang. Panjangnya ada P sama dengan X lebar. Lebar kaleng ya. Sama dengan L sama dengan X yang berbentuk sangkar kan? Alasnya berbentuk sangkar atau persegi dan tingginya. Dan tingginya adalah T sama dengan oh belum ada semeningat ya. T aja. Nah sekarang luas luas kaleng itu gimana? Halo? Luas yang disini kestau nih mana kalimat tadi. Kalimannya menyatakan sedangkan luas bahan ini yang digunakan 403 ini given ya diberitahu. 432 cm persegi. Itu artinya apa? Ya. Ini artinya luas pemukaan kaleng tanpa tutup ya. Luas permukaan permukaan kaleng tanpa tutup. Luas pemukaan kaleng tanpa tutup itu adalah lambangnya apa? Sama dengan apa? Luas alas ya enggak? Ditambah luas dinding. cutip ini nih lantai ini alas dindingnya sekeliling nih. Luas dinding. Ya. Nah itu sudah diketahui 432 cm persegi. Nah ini luas alas tuh kena berusangkan X x X X2 enggak? Kan panjang kali lebar X x X X kuadrat sedangkan luas dinding keliling alas yang cepat keliling alas kali tinggi. Daripada 2 kali panjang kali lebar eh 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah di bawahnya itu kan keliling sebetulnya. Jadi keliling alasnya berusangkan adalah 4 kali rusuk 4 kali X kali tinggi adalah 432 cm persegi. Sudah sampai sini? Halo? Nah dari sini kita mau cari tingginya. Tingginya berapa dalam X? Ya? Sudah paham sampai sini ceritanya? Ya? Jadi X kuadrat jadi tambah 4 X apa? Ini luas alas ditambah luas dinding 4 X kali tinggi adalah 432 yang bertanya T angka 4 X kali T adalah 432 dikurang X kuadrat berapa tingginya? Tingginya adalah 432 dikurang X kuadrat dibagi 4 X dari X kan? Bisa justru lebih mudah cari tinggi kita mau cari X misalkan tadi kan panjang kaleng X P sama dengan X lebar kaleng L sama dengan X juga tingginya T T itu terakhir jangan T dalam X bukan tidak bisa boleh tapi tambah belit-belit ya? boleh cuma ya ada risikonya nanti tambah panjang jalan nah setelah kita dapat ini barulah kita cari volume kaleng ya volume kaleng kaleng kita nama VX VX adalah panjang kali lebar kali tinggi ya enak? jadi VX adalah panjangnya X lebarnya X tingginya nih baru dapat nih 432 dikurang X kuadrat per 4X nah X ini boleh turek 1 enggak? ini turek 1 nih tuh tinggal berapa? VX sama dengan 432 X X kali 432 dikurang X kali X kuadrat X pangkat 3 per 4 ya per 4 sehingga dapatlah VX nya berapa? 432 bagi 4 berapa? 108 X dikurang 1 bagi 4 1 per 4 X pangkat 3 inilah volume nya formula volume nya paham? halo nah setelah dapat ini baru lah kalian yang dapat memuat air sebanyak-banyak ya berarti volume nya yang maksimum berarti dari volume inilah kita cari ukurannya yaitu cari turunannya berapa V aksen? sudah saling dulu ya VX berapa tadi? VX adalah 108 X X dikurang 1 per 4 X pangkat 3 ya oke baru kita cari sini V aksen X berapa? 108 kali X turunannya 1 1 per 4 dikali X pangkat 3 turunnya 3 X kuadrat maka V aksen X adalah 108 dikurang 3 per 4 X kuadrat kita 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 tadi turunan keduanya melihat apakah benar dapat memuat air sebanyak banyaknya atau volume nya maksimum karena mengibatkan V double aksen X nya negatif jadi mencapai maksimum ya kita lihat 108 turunan 0 3 per 4 kali X kuadrat turunan berapa? 2 X sehingga hasilnya min 3 per 2 X ini coret ya 4 sama 2 bisa coret masih negatif kalau negatif X positif ya baru sini syarat apa syarat V X maksimum kan enak dia bilang kan agar dapat memuat air sebanyak-banyaknya berarti V X nya maksimum adalah V aksen X sama dengan 0 coba masukkan mana V aksen X nya? 108 kurang 3 per 4 X kuadrat sama dengan 0 oke jadi 108 sama dengan 3 per 4 X kuadrat bagi 3 1 bagi 3 36 4 dikali 4 dikali 36 144 sama dengan X kuadrat berapa X? akar dari 1 per 4 12 apakah ini plus minus? tidak karena ukuran panjang tidak pernah negatif kalau ukuran bilangan bilangan bisa plus minus ya nah jualan dapat ini baru saya jawab jadi apa jadi panjang ukuran kaleng ukuran kaleng adalah panjang panjang kalengnya X berarti 12 cm lebarnya X 12 cm tingginya tadi itu 432 kurang X kuadrat per 4 X oke baru anda jawab sini ukuran kaleng ya ukuran kaleng nah anda jawab sini panjang sama dengan X sama dengan 12 cm lebar berapa? sama dengan X juga 12 cm tinggi tinggi kaleng adalah T nah T tadi berapa T-nya? T-nya ini 432 kurang X kuadrat per 4X 432 kurang X kuadrat per 4X berarti ini sama dengan berapa? 432 X kuadrat berapa tadi? sini tadi bisa ini X kuadrat berapa sini ini 1 x 4 ya 1 x 4 ya itu isi 1 x 4 per 4 kali X-nya 12 nah 12 x 4 8 pinjam 1 tinggal 2 12 kurang 4 8 pinjam 1 3 4 pinjam 1 3 3 kurang 1 2 per 4 kali 12 nah ini bagi bagi 4 1 ini bagi 4 berapa? 72 ya 72 bagi 12 berapa? 6 cm selesai sudah inilah ukuran kalengnya ya kalau kalau esai ya kalau esai itu kan kita kita menguji kebenarannya benar kan volume-nya dapat memuat air sebanyak-banyaknya kaleng itu dapat memuat air sebanyak-banyaknya berarti apa Femak-nya turunan kedua Femak-nya negatif benar kan tadi negatif iya betul iya X-nya kan selalu positif jadi kalau kali negatif pasti negatif itu hanya untuk menyatakan kebenarannya ya kita periksa karena ini kalau ini sudah maksimum gak mungkin minimum kan salah satu ya kalau ukuran itu ada satu masalah bisa minimum maksimum gak bisa bisa masimum gak bisa minimum gitu maksudnya kalau yang titik puncak itu ada masimum minimum sering ya oke sampai sini ada pertanyaan lagi selesai kita kembali ada pertanyaan sampai sini halo so so Terima kasih. 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 sesuai biasa e actually. Tatiyom Jeep okay. Yunus Ent vaccines. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 3, ini jarak ya, S itu jarak atau X sama min 6 T kwadrat tambah 9 T tambah 4, satuannya cm pertanyaan pertama adalah dimanakah dimanakah titik itu terletak melah-melah terletak mula-mula terletak mula-mula itu T nya berapa? 0 ya ya, T sama dengan 0 jadi pada awalnya T ya 0 second ya, 0 second 0 detik nah kita masukkan dalam ST menjadi S 0 T pangkat 3 kurang 6 T kwadrat tambah 9 T ditambah 4, kita masukkan jadi S 0 adalah 0 pangkat 3 kurang 6 kali 0 kwadrat ditambah 9 kali 0 ditambah 4 hasilnya 4 cm artinya apa ini? batunya bergerak 4 cm dari O 0,0 kalau kita gambarkan jadinya bergerak itu ini 1, 2, 3, 4 ini 0 ini T, ini adalah ST nah ini dia berada di sini jadi ini sudah berjarak 4 cm disinilah titik titik bergeraknya si awalnya titik awalnya disana ya, itu maksudnya sampai sini ada pertanyaan? oke kalau tidak ada tertuliskan B tentukan kecepatan titik pada akhir detik kedua ketiga dan kelima ya tentukan kecepatan titik pada akhir detik akhir detik akhir detik kedua artinya setelah jalan 2 detik itu artinya ketiga dan kelima akhir detik kedua dia sudah menempuh 2 detik sudah jalan 2 detik ya kan? berarti nah kita lihat tadi kan tadi ST apa bentuknya ST adalah T pangkat 3 kurang 6T kuadrat ditambah 9T ditambah 4 nah nah kecepatan itu adalah turunan jarak ya turunan jarak betul tak? DS PDT betul tak? turunan jarak tak ada waktu saya turunkan nih T pangkat 3 turunkan 3T pangkat 2 N kali T pangkat M min 1 6 kali T pangkat 3 turunkan 3T pangkat 2 T kuadrat turunkan 2T tambah 9T turunkan 1 4 turunkan 0 sehingga VT adalah 3T kuadrat kurang 6 eh 12T ya 12T min 12T tambah 9 nah di akhir detik kedua 2 second maka V2 berapa? 3 kali 2 kuadrat kurang 12 kali 2 tambah 9 berapa deh? ini 2 kurang 4 kali 3 12 kurang 24 tambah 9 hasilnya berapa? min ya min 3 cm per second per detik per second per detik artinya apa tuh? kecepatannya menurun biasakan tembakan naik ke atas kan? para peluru tuh naik ke atas puncaknya maximum turun kan gitu kan? yang naik yang naik dulu paling tinggi itu turun lagi nah waktu turun ini kecepatannya negatif waktu naik kecepatannya positif ya nah apa artinya akhir detik ketiga kita lihat akhir detik ketiga adalah V3 sama dengan apa? 3 kali 3 kuadrat dikurang 12 kali 3 tambah 9 berapa? 37 kurang 36 tambah 9 berapa hasilnya? 0 ya? cm apa artinya itu? itulah dia mencapai puncak maximum tadi yang naik naik jalan dia berhenti disini sesaat 0 kecepatan 0 itu berturun lagi negatif jadi kecepatan pertama plus batu kecepatannya 0 yang diam sebentar itu turun lagi min jelas ya? nah kemudian akhir detik ke 5 artinya apa? V5 adalah 3 kali 5 kuadrat kurang 12 kali 5 tambah 9 berapa? 25 kali 3 75 ya enak 75 terus ini 60 ya tambah 9 hasilnya 24 cm per second nah itu artinya positif kecepatannya masih positif naik dalam keadaan naik sampai sini ada pertanyaan? ya? yang mana? sebelum ya? dimana letak mulai-mulai titik itu? ya berarti T nya 0 belum bergerak sebelum bergerak posisinya ada dimana itu maksudnya posisi ya oke enak kalau itu bukan pada bola itu posisi awalnya barunya mulai bergerak jadi dari sini ya bergerak gini ini pencah masimum tuh disini V nya 0 ya ini naik ini tuh turun sudah jelas ya? oke oke nah berikutnya percepatan nah sekarang percepatan C adalah percepatan percepatan pada akhir ya gimana ini ini juga saya kasih ke Anda juga sudah ya ini finish oke nah kecepatan pada akhir detik detik kedua ketiga dan terima nah kita cari dulu tadi VT berapa VT nya diketahui tadi adalah 3T kuadrat kurang 12T tambah 9 ya betul enak tadi sebelumnya ini ini nih VT nya VT nya adalah 3T VT nya adalah ini ini VT nya enak 3T kuadrat kurang 12T tambah 9 maka AT berapa AT adalah kecepatan nya diturunkan tada waktu enak nah 3 kali T kuadrat turunkan berapa 2T kurang 12T turunkan berapa 1 12 kali 1 tambah 9 turunkan 0 hasilnya AT adalah 6T min 12 6T min 12 nah pada akhir detik kedua maka percepatannya adalah 6 kali 2 kurang 12 berapa hasilnya 12 kurang 12 adalah 0 cm per second kuadrat artinya itu apa kalau 0 itu artinya apa tidak terjadi percepatan maupun pelambatan tapi kalau jalannya tenang atau anda bawa mobil percepatan 0 itu artinya tidak ada penambahan kecepatan tetap stabil maksudnya kecepatannya kecepatan tetap jadi akhir detik ketiga artinya apa A3 adalah sama dengan 6 kali 3 kurang 12 berapa itu 18 dikurang 12 hasilnya 6 cm per second kuadrat itu artinya apa terjadi percepatan penambahan setiap detiknya 6 cm ya kecepatannya pada akhir detik ke 5 apa terjadi A5 sama dengan 6 kali 5 kurang 12 30 kurang 12 18 tambah cepat lagi dia ya berarti percepatannya meningkat kecepatan juga meningkat ya kan ini berhubungan dengan mekanika sebetulnya secara umum mereka katakan fisika sebetulnya ini adalah ilmu pesawat bukan pesawat terbang zaman saya mekanika itu disebut ilmu pesawat bukan belajar ilmu pesawat terbang bukan lintasan peluru kerek ya itu ada masuk mekanika ya tabang dari imu pesika ya tabang nah sampai sini ada pertanyaan oke oke kalau sudah kita lanjutkan sekarang tentang fungsi naik fungsi turun fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah apa itu istilah itu jadi kalau ada y adalah fungsi x apakah itu bentuk parabola atau fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 2 nah kapan terjadi fungsi naik atau apa syarat pertama syarat fungsi naik apa syarat fungsi naik apa syarat fungsi naik turunan pertamanya positif apa syarat dari fungsi turun ya fungsi turun itu terjadi kalau turunan pertamanya ya turunan ini fungsi turun turunan pertamanya negatif ya kemudian ada yang sebut fungsi cekung kebawah fungsi cekung kebawah cekung kebawah ini kan cekungnya masuk cekung itu di dalam ini ya ini yang cekung kalau di luar itu namanya cembung enak cekung kebawah itu maksudnya ini mencapai maksimum maka syarat disini adalah turunan keduanya negatif karena mencapai maksimum dan keempat fungsi cekung keatas cekung keatas itu kapan terjadi nah gini kan mencapai minimum jadi cekungnya ada di dalam ini ya ini cekung keatas ini syaratnya apa turunan keduanya positif sudah jelas ini mencapai minimum kalau positif minimum kalau negatif maksimum nah syarat titik belok nah itu syarat titik belok lalu turunan keduanya sama dengan 0 ya turunan keduanya yang sama dengan 0 sampai sini jelas oke sudah masuk contoh soal jadi tiap ada contoh contohnya any question so far ya istilah cekung keatas cekung kebawah itu kadang-kadang banyak bingung ini diajarkan juga di jurusan jurusan teknik industri BOL DINOS online learning bukan saya yang ngajar di BOL istilah itu disuling pakai fungsi cekung keatas cekung kebawah fungsi naik turun biasa oke nah saya teruskan yang pertama ini adalah diketahui fungsi ek nya adalah sepertiga x bangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 3x dikurang eh tambah 4 yang pertama adalah kita tanya tentukan tentukan interval interval itu batasan ya interval selang ya selang interval fungsi naik dan turun fungsi naik dan turun tentukan interval fungsi naik dan turun bagaimana ada langkah pertama kita cari turunan pertamanya dulu fungsi ek adalah sepertiga x bangkat tiga kurang x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 maka fungsi naik berapa sepertiga kali turunan x bangkat tiga berapa tiga x bangkat tiga satu dua dikurang turunan x kurang berapa dua x turunan tiga x tiga kali satu turunan empat nol dicorek berarti fungsi asen x adalah x kuadrat kurang dua x tambah tiga ya kan baru fungsi naik syaratnya apa ya kan fungsi naik terjadi kalau turunan pertamanya positif ya kan berarti sini x kuadrat ya x kuadrat kurang dua x plus tiga sama positif ini difaktorkan berapa jumlahnya min dua asik kalinya tiga kan begini kan jumlahnya min dua asik kalinya saat ujung ujung kali ujung satu kali di depannya satu satu kali tiga tiga berarti sini apa min tiga plus satu oh tidak mungkin ini tidak pas sama ya tadi tambah tiga kurang tiga ya misalnya sorry berarti ini diubah maaf ini kita ubah ini jadi min 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 nah ini sepas jadi ini kita ubah jadi min 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 jadi ini bisa kalau asik kalinya min tiga berarti sini min tiga plus satu min tiga tambah satu betul enggak cocok enggak berarti sini x tambah satu x min tiga enggak baru pakai garis bilangan pakai garis bilangan ini sama dengan nol berapa min satu ini sama dengan nol tiga yang kecil sebelah kiri yang besar sebelah kanan di depan x ini plus di depan x nya plus ini juga plus plus kali plus dari kanan plus min plus tandanya apa positif besar di nol itu positif berarti yang manusia adalah daerah daerah positif saya kasih kuning ya daerah positif ini artinya apa ini artinya sebelah kiri dari min satu apa itu x kecil dari min satu sebelah kanan x besar dari tiga disini apa atau jadi jawabannya ini selangnya atau intervalnya adalah x kecil dari min satu atau x besar dari tiga sudah jelas itulah interval untuk fungsi naik bagaimana posisi turun tandanya terbalik seri nol ya oke antara nanti ya saya ini dulu ini sampai sini paham gak ada yang kurang paham yang kurang ngerti hello oke jadi ini adalah saya harap fungsi fungsi turun terjadi kalau turunan pertamanya negatif jadi x kuadrat dikurang berapa tadi x kuadrat min dua x min tiga kecil nol dipaktorkan apa satu tambah satu satu kurang tiga ya halo pakai garis belangan satu min satu satu plus satu nah tanda kecil nol ini negatif atau positif negatif ini plus kali plus plus min plus serang seling tandanya negatif berarti yang manusia adalah daerah antara negatif ya yaitu daerah ini daerah ini negatif ini daerah negatif berarti x antara ini tiga tadi jadi antara min satu dan bacanya x antara min satu dan tiga ini jawabannya sudah jelas ya ini jawabannya oke tidak paham itu oke nah kemudian ada yang pertanyaan berikutnya interval fungsi cekung ke bawah dan ke atas yang yang b yang b interval interval ya tanya interval atau selang interval fungsi cekung cekung ke bawah dan ke atas dan ke atas nah berarti harus cari turunan keduanya ini baru turunan pertama tadi kita dapat turunan pertamanya ini apa f asen x f asen x adalah x kuadrat dikurang 2x min 3 maka turunan keduanya x kuadrat turunkan 2x min 2 kali x turunannya 1 3 turunkan 0 tinggal turunan keduanya adalah 2x kurang 2 nah fungsi cekung ke bawah apa ke bawah ke bawah ke bawah begini ya enak ini cekung ke bawah namanya cekung ke bawah ini mencapai mak maksimum berarti turunan keduanya negatif ya mencapai ya karena cekung ke bawah maximum kecerin 0 berarti 2x kurang 2 kecerin 0 min 2 nya pindahkan kecer dari plus 2 maka x kecer dari ini dibagi positif 2 kalau bagi positif tanda tetap 2 bagi 2 1 jadi x nya kecerin 1 jelas nah satu lagi fungsi cekung ke atas apa ke atas gini ya cekungnya di dalam ke atas ini mencapai mi minimum jadi turunan keduanya positif berarti 2x kurang 2 besar dari 0 2x besar dari 2 min 2 pindahkan x besar dari 2 bagi 2 1 sudah jelas hello oke kemudian kalau ada tanya lagi titik belok jika ada tanya c sampai sini jelas gak nih habis ini saya kasih latihan gak ya anda kerjakan oke c titik belok titik belok terjadi kalau turunan keduanya sama dengan 0 kuncinya turunan keduanya tadi berapa 2x kurang 2 sama dengan 0 berarti 2x sama dengan 2 x sama dengan 1 nah ini baru x nya y nya berapa y nya y nya sama dengan fungsi x berarti y nya fungsi x nya tadi berapa nih 1 per 3 x pangkat 3 ya nak min 2 min x kwadrat tambah 3x tambah 4 betul gak coba tadi min 3x oke ini min ya ini min 3x min 3x jadi sini y sama dengan 1 per 3 kali 1 pangkat 3 dikurang 1 kwadrat dikurang 3 kali 1 tambah 4 berapa 1 per 3 kurang 1 kurang 3 tambah 4 berapa ini min 1 min 3 4 0 sepertiga maka titik belok gak boleh sama dengan ya koordinat itu tidak boleh sama dengan 1,1 per 3 oke oke kalau gak ada ini saya kasih soal coba coba kerjakan oke suatu kotak tanpa tutup sekali lagi tapi beda sama tadi ya suatu kotak tanpa tutup satu kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk dosangkar yang alasnya ber bentuk berbentuk yang berbentuk persegi atau berusangkar ya berusangkar atau persegi akan dibuat nah ini beda ya akan dibuat problem ini sedikit beda dari selembar karton selembar karton dan volume kotak itu ini diketahui dan volume kotak itu ketahui 13 setengah sentimeter ini kecil ya kotaknya atau desi juga boleh nah tentukan ukuran kotak ini titik ya tentukan harusnya quiz ya tentukan ukuran kotak tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan agar supaya bahan yang digunakan seminimum mungkin seminimum tadi sebanyak-banyaknya maksimum ya seminimum mungkin itu apa tuh apanya yang minimum sini apa yang minimum volume atau luas pemukaan ya luas pemukaan ya apanya tinggi apa tinggi T atau tingginya yang kita bisa dengan T iya justru selalu itu misalnya T ya gak diketahui memang oke sekarang kerjakan anggap ada ujian bisa gak halo bisa bisa ujian boleh seperti itu model-modelnya satu kotak tanpa tutup gak ada tutup ya alas dan luas tanpa tutup alas alas untuk disangkar akan dibuat dari selembar karton dan volume kotak itu 13,5 cm kubik tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum bahan itu apa artinya luas agar bahan yang digunakan luas pemukaan kotak seminimum mungkin luas kotak tanpa tutup yang minimum oke ayo kerjakan Pak Arseng digunakan luas pemukaan LX itu luas alat yang baru begini apa tutup ya kalau saya kembali ini saya tidak lama terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Sudah cerita soalnya? Halo? Sudah. Oke saya absen ya. Absennya... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi... Din Febrio Denisi Ini dekan ya Zaman Din itu dekan Ini juga lupa ya Antonius Christian Evan Antonius Zafki Kaisar Firdaus Tidak ada ya Halo Tidak ada ya Tadi ada tadi Oh ada Itu namanya Kabur makan dulu dia Roman Yason Bentoro Oh iya Tidak bisa ya Kok sampai tidak bisa Saya rasa Muhammad Dimas Lupa gak tadi ya Tidak bisa juga Minus Minus Asus Fair Jadi yang kosong Ini enaknya dibalik ya Jenis Farid Chai Tidak ada Terus Babara Stefani Naga Cuma dua deh Seb Desen blog That's it Oke Oh ya minggu depan GFLC ya POM Plus Kita Pakai online Nanti ruangnya ada Anda boleh datang Kalau asli miskin masalah Apa namanya Wifi-nya Silahkan datang ke sini Jadi kuliahnya Boleh hadir di kelas Boleh juga Anda mau hadir di Online juga bisa Dan itu tidak di absen Tetapi absensinya adalah Bukan di Bukan dari Zoom tetapi absennya adalah Nanti Selanjutnya itu kan saya upload Apa namanya Wifi-nya PPT ya Dan saya upload juga link Dari Zoom-nya Nah itu yang Anda jawab Kasih komen Kita serah komennya Terima kasih Nah itu Dengan demikian Anda Yang anggap Adil dari situ Dua sesi Dua-dua sesinya Harus Anda Klik Dan jawab Dua-duanya Paham maksudnya Halo Jelas gak Jadi GSLC Diambil Kehadirannya bukan dari Pengganti Zoom-nya Bukan Tapi diambil dari LMS Dimana LMS-nya Kan saya Naikkan Materinya itu Adalah Whiteboard-nya Plus Link dari Zoom-nya Nah itu yang Anda Klik Kemudian Anda jawab Jawab Yang di LMS Itu penting Itu kehadiran Waktu GSLC Atau Of class Zoom-nya Ya Ada Terserah Anda Klik itu Kemudian Anda Kasih komentar Itu sudah Menganggap Anda Sudah hadir Ini yang tadi ya Saya panggil Apsennya Ya satu minggu Jangan Jangan Kaget Kalau bisa Hari itu Atau Dua hari Harus selesai Oke Ingat itu ya Minggu depan Kita GSLC Kita ada Kuliahnya disini ya Maksudnya Ruangannya Belum tahu Ruangannya nanti Saya booking Zoom-nya juga Saya minta Bantuan dari Sekretarian SOJS Ya Jadi Kita ada 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 kuliah Tambahan Lalu Anda Mau hadir di kelas Silahkan Mungkin lebih jelas Menanyanya Daripada di Zoom Itu susah Di Zoom Ya bisa juga Nanya sih Ada Dua-duanya Jadi ada yang di kelas Ada yang Kalau mau hadir di kelas Silahkan Yang Nggak mau hadir Silahkan juga Di rumah Silahkan Sama Kesan Saya itu Of kelas Kalau Saya dulu Yang belum ada Zoom ya Kalau jamannya Pandemi Of kelas itu Saya masuk Itu masuk Kalau seperti ini Saya booking Saya masuk Sekarang juga Saya booking Saya masuk juga Jadi Anda Boleh ada di sini Anda boleh ada Di rumah Itu hybrid Hybrid Setengah Mungkin sebagian Ada di kelas Sebagian ada di Zoom Terima kasih Terima kasih